selamat menikmati terima kasih sudah tidak klik video ini oke bagaimana kabar teman-teman semua sehat ya Alhamdulillah kalau sehat dan kita mau buat video reaction live reaction disini ada ceramah paling lawak ragam orang berpuasa jadi langsung saja guys kita upload videonya let's go terima kasih saya ucapkan beri tuan pengurusi acara barisan jatuh kuasa penganjur yang telah berlumus tungkus untuk mengadakan program pada hari ini maknanya dia lagi ponek daripada orang bertukur lumus tu berlumus tungkus seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian tadi saya tengok sampai tadi perempuan dengan mai saya tunggu ah dulu bagi masa lelaki naik jadi bila naik dia tetap perempuan dengan mai kan sebab macam mana sebab orang lelaki adalah manusia yang paling sibuk dia sebagai ketua pemimpin dia memang macam tu dia bagi laluan pada orang perempuan datang jadi penceramah ni lelaki dia tak sibuk tu sebab dia boleh datang ceramah macam tu lah ya tak kan jadi macam mana pun ceramah kita pada hari ni RSB kan rehat santai dan bantai biasa je jangan cermih-cermih relax kan jadi hamilah suanok kita tajuk kita adab dalam berpuasa adab dalam berpuasa hamilah dalam banyak-banyak program kan pada hari Rabu ada satu perkara yang paling orang tak nak buat iaitu mendengar ceramah jadi tak payahlah buat mungkin saya tertutup macam nak dengar ceramah sangat tapi takpelah kita cuba jugalah kan bila ceramah tentang Ramadhan itulah hebatnya kan itulah hebatnya orang Arab orang Arab sekarang ni kita dengar ceramah Ramadhan kita dengar ceramah Ramadhan dengan tahap belum Ramadhan lagi hebat persediaan itu nama persediaan orang Arab masuk rejab dan terbayang Ramadhan tapi kita lebih hebat lagi belum rejab dah terbayang syawal maknanya dia lagi jauh daripada orang Arab lagi jauh soalan-soalan wajib dah mula ditanya daripada awal tahun bang tahun ni tema kalau apa tahun lepas minggu lepas dah tanya lah kat saya bang bila last minute banyak saiz dah tak ada macam tu aduh payah betul lah kan macam tu ayat-ayat yang biasa lah tu yang biasa dengar jadi orang lelaki pula semacam saya dah mengkaji je kan jadi bila tanya kalau apa bang ikut kau lah janganlah kita jawab orang lelaki kalau tak nak kecewa setuju je dengan pilihan dia dia bertanya kita tu prosedur sahaja sebab pilihan hati dah ada dalam kepala otak jadi dia tanya kita tu syarat je bang abang rasa tahun ni tema kalau apa jangan jawab serahkanlah pada budi bicara kau wahai isteri ku apa kalau kau nak ikut kau lah betul jadi Alhamdulillah kita memilih pada tengah hari ni kita berada dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu maka Allah akan menugrahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga jadi kita ni ikut jalan pergi syurga kan malaikat akan mengembangkan sayapnya kepada orang yang mendengar dia dalam majlis ilmu kerana nak tunjukkan apa sebagai tanda relanya atas usaha orang nak datang majlis ilmu makna tak kira lah semua akan dapat pahlawan dalam majlis ni walaupun dia tidur betul-betul jadi yang seperti yang kita ketahui bahasanya majlis ilmu adalah taman-taman syurga jadi kalau kita berada di majlis ilmu maka insyaAllah ribuan malaikat mendoakan kita ketika ada apa nama tu majlis macam ni maka malaikat-malaikat akan datang kepada kita akan datang mengelilingi kita macam tu Allah takde masalah saya takkan marah tu kenapa tidur saya takkan marah saya takkan marah macam tu sebab saya faham saya faham sebab itu memang kelebihan orang mendengar ceramah kan jadi dia boleh tidur takde masalah pencamah memang sahaja test nak bagi dia pun saya bayi tak beranak akak ni berapa bulan dah tu seder berapa bulan dah tu tunggu masa saya tengok pun tahu perempuan kan tak omak jadi makna kata jadi dalam kita jadi dalam cerita ramadhan Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Ya ayuhal lazina amanu kutiba alaikum musyam kama kutiba ala lazina min qablikum la'allakum tattakun sarakallah yang nazim wahai orang-orang beriman diwajibkan ke atas kamu berpuasa kama kutiba ala lazina min qablikum seperti mana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu la'allakum tattakun mudah-mudahan kamu bertakwa kenapa sebut mudah-mudahan sebab belum confirm lagi orang yang berpuasa itu bertakwa dia puasa-puasa tapi benda tak elok semua buat juga puasa-puasa tetapi banyak juga benda-benda yang patut buat dia tak buat betul-betul sih jadi kalau kita nak sebut ada orang puasa-puasa nombor ekor beli juga kan bila cakap kau ni pahal beli nombor ekor ni aku bukan apa ikhtiar ikhtiar oh ayat dia tu kan dengan izin Allah menang second prize korang hajar Allah tapi tu ada orang macam tu dia tak rasa apa dia tak ada rasa apa dia puasa-puasa tetapi cukup jaga cukup jaga sampai ramai juga yang tak tahu sejarah puasa ni dulu zaman Nabi dulu mula-mula mula-mula puasa macam mana mula-mula puasa ni adalah daripada lepas maghrib sampai isyak buku puasa buku puasa ni buku puasa daripada maghrib sampai isyak lepas isyak kena puasa balik sampai esok dulu asalnya begitu orang-orang sebelum Nabi macam tu bayangan dan syarat dia pula jangan tertidur waktu tu contoh dia tertidur dekat-dekat nak berbuka dia terlelam jaga-jaga dah habis hazan maka dia tak boleh buku puasa dia kena sambung puasa Allah jadi memang dulu itu mangkik gitu guys sebelum hadirnya Nabi Muhammad SAW umat-umat terdahulu puasa mereka macam tu Allahu Akbar kalau kita sekarang kalau dibuat macam tu macam kita tak kuat tau betul tak syarat macam tu ada seorang sahabat entah macam mana terlelap dia terlelap memang jaga-jaga dah habis hazan jadi dia tak boleh berbuka maka dia teruskan puasa esok tu dia bekerja di ladang tamak langsung pensan sebab tak larat lepas pada itulah turun ayat selesnya ayat 184 tu pula ayat selesnya pula memberitahu macam mana puasa macam mana kita puasa pada hari ni betul jadi syukurlah kita tu okay-okay tu kan jadi kalau kita tengok negara-negara Amerika Selatan untung sebab mereka berpuasa sekejapnya dalam sembilan jam tak sampai menegur pasar ramadhan tu tiba-tiba dah nak berbuka kan jadi macam tu lah kan jadi apa kata kita buat lawatan sambil belajar kat sana kan tak payahlah puasa lama sangat kan ada negara tu tiga jam je malam bayang kan kajab dah sahur baru buka dah sahur Allah kan jadi itu pun ramai yang tak nak pergi walaupun pulang puasa negara kita Malaysia sedang elok cuma bila sebut tentang adab tentang adab tu cerita-cerita tu ada tiga jenis orang berpuasa satu puasa umum kedua puasa khusus ketiga puasa khusus sulh khusus betul puasa umum standard budak dajah lima dajah hampir setakat puasa semata-mata dan menahan diri pada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa itu dia cukup jago itu standard budak dajah lima makna tak dia budak dajah lima pun sekarang puasa dia semayang ni dia tak semayang tak apa puasa semata-mata cukup jago wuh lubang hidung ni jangan korek jangan main-main tiap-tiap tahun tanya penceramah soalan yang sama mengharapkan jawapan dia berbeza korek tak hidung betul si betul boleh ke tak boleh korek boleh dengan satu syarat niat nak apa nak bawa sih dan sejuk budak tu dah lah selemo tau selemo oke selemo tak faham selemo 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 tersumbat pakai lubang hidung selemo lagi bapak bapak punya jago tu buat pulang puasa jangan main-main lepas tu budak tu pun tolalap tolalap dah benda sing-benda sing tu tadi mengalir lah ke bawah dah belah sini belak bekor-kak nyata tu jangan 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 kau kau bernafas pakai mulut kau macam ikan benda tu kesian masalah berjurai tau dia bukan berkorak melambai macam tu sikit lagi nak sampai ke bibir bayang kan kalau dia agak ram dikunyah kan langsung batal apa teruk sangat orang puasa dia pergilah basah ramadhan petang tu macam mana nak selera tengok ada habis mahmad assalamualaikum wa'alaikasalam wa'alaikasalam ammad wa'alaikasalam jangan bawa imej buruk ke agama nampak teruk sangat kenapa kau ni kenapa kau ni apa kau tak ini so imun kenapa hidup macam tu sesungguhnya aku berpuasa janganlah teruk pun setakat nak beresih beresihkan tak ada masalah jangan sampai masuk jari sampai hilang mata hitam punya seronok lah yang tu tak boleh faham tu faham lah sendiri ya tapi dia tak semayang dia tak mengaji dia tak ibadah apa pun tak ada setakat puasa je tak siang rugilah dia yang kedua nama yang kedua puasa khusus dia menahan diri daripada makan dan minum perkara-perkara yang membatalkan puasa yang mengurangkan pahala puasa pun dia tak buat tak mengumpat dia tak tengok TV drama asalkan dia bahagia kan tengok jangan benci cintaku kekasih paksa rela kan macam tu lah saya tak tengok tapi dalam drama jangan benci cintaku kesian Husna tengok walaupun saya tak tengok saya tahu saya tahu watak tu kena kutuk dalam Facebook kan dia berlakon kau marah kenapa Allah tak jadi kerja nak-nak pula sanggup buka puasa tu depan TV ni tengok drama dah lah cukup-cukup kan kita ni yang kedua kurang kepala puasa apa lagi tengok drama Korea oh tak terdaya tak ialah sebab kau menghormati bulan Ramadan semua drama-drama Korea kau menyiapkan pelakon yang bertudung labuh saja tak ada janganlah bohong tak ada saya memang tak gaman tengok drama Melayu ni drama Melayu ni saya pantang tu malih tu bukan apa tengah syok tengok nak ditampar bersambung betul lah betul lah betul lah betul lah betul lah betul lah tu kan lagi satu pergi bazar Ramadan bukan saya halang pergi bazar Ramadan kita kena faham kita bulan Ramadan ni kita nak kurang nak kontrol nafsu kita ya betul jadi jagalah baik-baik benar-benar kita jumpa lagi dalam masa minta maaf salah silap tak ada saja sebab ada yang baru masuk saja dia pun masuk dah habis saya saja bergurau 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 aku dah cakap jangan masuk dah habis jadi apabila kita tengok pergi bazar Ramadan ni masalah ni apa bazar Ramadan ni kadang-kadang kita tak boleh kawal nafsu kita Allah bagi jari kita 10 kalau bagi 20 tak tahu jenia sangkut berkat jari jenia dia siap strategi di masalah Ramadan tu awak sana kau sini kau sana jumpa sini set jam pukul 6.30 set macam set macam setiap orang seorang beli seorang beli seorang beli jadi nafsu satu lagi pakaian-pakaian orang yang datang sekarang rumah tak terayuk macam dia seorang yang panik ok baru lepas mandi kan saja macam tu rambut basah-basah basah-basahnya rambutku macam tu yang kita kadang-kadang bila nak bali lauk kan terbau bau rambut bau rambut kau tu belum cerita lagi pakaian yang mencolok mata mula-mula tengok peho ayam depan tu depan tu peho orang tengok dada ayam lepas tu sabuk ni kan masalahan tu kita takkan nak tutup atas lah lepas tu ramadhan kan habis di lungah orang berniaga tu takkan jam tu jaga mata kita nafsu kita kadang boleh jadi kurang pahala puasa betul tengok pula rancangan-rancangan hiburan boleh kurang pahala puasa gomah tengok orang pakai-pakai seksi tu facebook ni boleh kurangkan pahala puasa tembak tak betul yang kalau tengok yang artikel-artikel yang di-share oleh orang tertentu tentang ilmu tak apa ni tak apa bono yang kita tengok tengok movie ya Allah boleh habis berpuluh episode korea tu sehari besok sambung lagi kalaulah kalaulah episode drama korea tu zikir dah ramai jadi wali lah kan tahu dia pelakon tu Sean Sean Min yang John Ul macam debat macam-macam 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 la ilai Allah tak apa-apa kan tengok drama korea macam saya saya tak tengok drama korea saya pergi korea terus saya terus pergi korea senang kan apa ada hal pergi korea terus baru saya tahu macam mana keadaan kat sana adik perempuan saya tengok drama korea balong tolong tukar audio dia bahasa korea bahasa melayu tak sedap mengadu-ngadu kau dengar bahasa korea lepas tu kau baca subtitle buat apa betul sih ya bener juga sih kalau memang kayak dubbing gitu memang kayak susah aja kalau kita dengerin itu susah faham gitu tapi kalau kita baca subtitle tu lagi mudah macam tu oke ada Ali Indo Malaysia sihat selalu amin 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 terima kasih oke lanjut guys jadi drama korea tapi jadi drama melayu lah macam tu kan itu yang kedua yang kurangkan pahala puasa tak buat contoh dia duduk dekat dalam penyaman eh kau tahu tak bos kita ya Allahuakbar kita akan eh janganlah janganlah akan kurang pahala puasa kurang tapi pasal apa jangan sebab kurang pahala puasa kurang pahala puasa kita dan begitu juga begitu juga kalau kita tengok yang ketiganya puasa khususul khusus iaitu menahan diripada makan dan minum betul kalau membatalkan puasa yang mengurangkan pahala puasa yang keempatnya langsung tak fikir pasal dunia betul si Alhamdulillah dah 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 makan dah lepas asa lepas asa Nabi lagi kuat ibadah Nabi mengaji Nabi zikir betul si Nabi beribadah sebab Nabi tahu kejap lagi dah nak berbuka ok Assalamualaikum Cak Wajib kopi mana sebelah tu kasih hilang mengantuk sikit ok saya belum buat kopi tadi dah minum air banyak sangat lepas tu kembung tau alamak jadi tak apa namanya perut tu macam sebahlah macam tu kalau kita minum kopi lagi aduh tak faham ok ok ada Zalia Suleyman Meriah ok terima kasih orang lelaki ni paling bahaya lepas asa jago dia mula lu fikir tu mana nak singgah bazar ramadhan tau orang lelaki tu mesti orang perempuan saya tak nak tahu sebab dia lepas sahur dah bincang nak pembunuh malam kan ini orang lelaki ini orang lelaki kita boleh selamatkan dia lepas sahur dah bincang malam ni apa lau haa orang mumpan dia lebih awal daripada tu dia besok advance Nabi lepeh yang berbuka Nabi lepeh yang asa Nabi akan beribadah dekat-dekat nak berbuka baru dia duduk depan isteri dia dia tanya wahai isteri ku apakah yang ada untuk berbuka puasa maka isteri pun menjawab nah sekali tu dia jawab Ya Rasulullah yang ada cuma buah tamar dan air masak dan Nabi kata Alhamdulillah Nabi pun doa Nabi pun makan syukur kita cuba uji keimanan suami kita hari pertama puasa buik macam tu makanan dah ada tapi suruh dulu nak uji keimanan suami suami duduk yang hari ni buka apa jawab wahai suamiku pakai skrip yang sama wahai suamiku yang ada cuma buah tamar dan air masak suami yang beriman pun akan jawab Alhamdulillah saya masih berhenti ekspresi Ustaz Ya Allah kejap tengok lagi Assalamualaikum Alhamdulillah depan isteri dia dia tanya wahai isteri apakah yang ada untuk berbuka puasa maka isteri pun menjawab naskan itu dia jawab Ya Rasulullah yang ada cuma buah tamar dan air masak dan Nabi kata Alhamdulillah Nabi pun doa Nabi pun makan ok syukur kita cuba uji keimanan suami kita hari pertama puasa buik macam tu makanan dah ada tapi suruhan dulu nak uji keimanan suami suami duduk yang hari ni buka apa jawab wahai suamiku pakai skrip yang sama kelakar semua kelak semua yang ada cuma buah tamar dan air masak suami yang beriman pun akan jawab Alhamdulillah syukur sayang Allah malaka sunnah kami tak aman ya Allah aduh beran ujian aku ini ya Allah mana yang kurang iman ya Allah setahun setahun betul itu sebab kalau kita tengok kita tengok kan telah diajar kita ni dengan latihan taqwa kan la'al lakum tattaqun mudah-mudahan kamu bertakwa makna tak semua orang bertakwa betul-betul macam mana latihan taqwa yang pertama khawf rakbul jalil takut pada Allah tak buik benar-benar yang biasa dia buik contoh katalah ni katalah ni bulan poso katalah ni poso tiba-tiba orang hidang air twister dengan ni dengan air kosong sahaja je hidang kalau nak minum-minum jangan risau kita orang cover lain start minum je tak ada hal time apa kami zoom lah kamera tempat lain boleh buat orang cover tapi buat tak tak sebab kita yakin kita takut sayang dengan puasa kita yakin Allah ta'ala nampak kita macam tu lah keadaan ni macam tu sekali dah naik kereta tengah corner tu buruk golek-golek air kata-kata kata-kata time ni lah kau nak golek air ni tapi kau betul lancermin kereta kita gelap boleh je nak minum eh sejam lagi sejam lagi sempat lagi ni apa hal pula sabar-sabar rugi sejam je lagi assalamualaikum salam dari terenggana walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh di tempat cap macam mana di sana musimnya hujan ke panas sekarang panas kemarin-kemarin tu memang hujan sikit dan sekarang panas lagi Allah sumuk lah sumuk kalau kata orang Jawa tu sumuk tu panas lah ok assalamualaikum 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 ada bangre kat sini alamak bangre tak tidur lagi ke anak kita yang kecil-kecil pun kita pun paksa dia anak kita yang baru 5 tahun 4 tahun dia baru nak belajar belajar tu kan janganlah kita paksa dia mamak yalah kerja genting kan mamak mana dah mak takde nyampah aku mamak mamak adik lapar sabar sayang 7 jam lagi 7 jam betul-betul betul-betul berapa ramai budak yang dipaksa meninggal pengsan budak meninggal tau bagi dia minum tapi kalau kanak-kanak tu dah mencecah usia 40 tahun assalamualaikum boleh lanjut kalau dia tak tahan mama kau sepaan kali 40 tahun itu masalah kan tapi itulah dia jadi kita jumpa lagi di lain masa mudah-mudahan sahaja baru start sahaja dia pernah ada habis aku ni kalau tak menyakar tak boleh kan jangan risau masih ada masa jangan risau takpe panggil lagi siapa belum bangre tengah dekat Jogja masuk je orang saya tambah masa jangan risau tak adalah jadi maknanya kalau kita tengok itu keadaan dia takut kepada Allah satu lagi contoh saya pesan kat orang lelaki kadang-kadang orang perempuan nak pergi pasar nak pergi pasar je tau menjaga di bebek tau kat rumah iya lepuk suami pula dah mula perangai masa budak-budak dulu kan ngang tak perangai masa budak-budak dulu cari bantal letak ke simin kemudian dah panas terbalik kat nebit yang suju tu ok betul-betul betul-betul lepastu bila buka petaiz nak sejukkan buka perhal sebenarnya dah masalah bila buka petaiz macam-macam nampak ada petaiz tu jadi suami ni pun buat lah perangai lah bini dah tak tahu dia buka tenampaklah cendol malam tadi ya Allahu Akbar ni saya ajar orang lelaki ambil cendol tu hirup tu hirup dengan mimi ni jangan tinggal sikit tu serap serup serap serup habis kan bila dah habis makan dah habis makan basuh tangkupkan buka orang perempuan balik jangan risau dia memang perasan tahap apa matuh orang perempuan ni pun tak tahu nampaknya dia nak susun bang bukan ada channel ke malam tadi ni saya ajar lelaki cakap tadi abang buka sahaja nak tengok apa yang ada apa yang tak ada bila abang buka terjatuh channel tu terbalik abang pun cepat kutip-kutip abang dah siap basuh dah tadi yang nengisau lah makasih lah abang tak apalah lagi pun malangkan dah tak sodap esok siang-siang ni sodap esok tak ada kita buat tak kita tak buat sebab takut kepada Allah alangkah baiknya kita sampailah luar pada waktu Ramadan dah habis Ramadan syawal sampailah sekarang masih lagi jago etika kita tu sebab kita rasa Allah Ta'ala nampak orang nak hulu duit untuk pecah amanah pun tolak orang ajar kita mengulah time kojo pun kita tolak mengulah memulik bunuh semua tu dia jangan risau dia geng-geng ni dah ada ni jangan geng-geng perempuan ni dia tengok dia masuk tadi dia bukan dia tengok tompet kosong dia tengok muka yang dia kena betul sebetulnya tu dia so booking tompet duduk tu tak muak itu jugalah geng minum dia jangan risau geng minum dia tu kau tak muak betul sebetulnya dia ketua kumpulan bergantung pada siapa yang bawa kereta dia akan tentukan minum kek mana hari ni tu yang kadang tak amanah kadang kojo saya dah cek dah semua tempat kecuali gentik tempat lain tergamak kau tepuk tangan dia macam tu lah kadang pagi minum tengah hari kan makan potang minum lagi tu dengan kawan-kawan minum lepas tu potang baru buka file dia boleh cakap tu sekarang ni kerja tak rasa kan tiba-tiba dah pukul 4 dah lah betul sebetulnya kita kerja pun lah dia lah nak tengok orang ramai time Zohor lima minit sepuluh Zohor dah sampai tak azan lagi tak azan lagi yang nak tengok time tu yang macam tu tanya tu kalau selain pada bulan puasa waktu pergi rumah bakal makmen tu tu je makcik Zohor dah masuk belum baik tu budak ni ikut 10 dia tanya tanya Zohor masuk masa tu semua baik air masuk tangan minum minum ya Allah keadaan ni kita kontrol kita kerja bukan sebab bos ada kita fikir Allah ada bos tak ada pun kita kerja rajin bos ada pun kita rajin tak ada hal sebab kita fikir Allah nampak kita dah bagitahu dah the do and the don'ts bono yang boleh buik dan bono tak boleh saya dengar gonting ni syarikat yang kayu kan tapi aircon kau doku tak suka bukan aircon panik aduh panik tak apa bondo kau ni kan apa dah saya ni apa yang saya dapat saya cakap macam tu apa yang saya dapat saya cakap tak adalah ok mulalah cakap tu ustaz neraka lagi pandai tahu lah sebelum kau cakap aku cakap dulu kan tu keadaan tu pertama yang kedua yang kedua beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah SWT bulan puasa apa dia bulan puasa kalau kita nak tengok sahur bersahur di awal waktu bulan lain tak ada ada bulan lain sahur melainkan puasa sunat ada lah tapi sahur ya Allah memang kita disunatkan melewatkan sahur mengawalkan berbuka tapi jangan salah faham jangan lewat tu tujuh tu breakfast mengawalkan berbuka komplet potang tu high tea jangan baik-baik tu melewatkan sahur tu kita timing ambil bawah tu hujung tu sebab orang perempuan senang dapat lelah tul kadah tahu jangan komplit tahu bangun pagi kan dah lah pengandung kasihan kasihan Allah tak sampai tak sampai ramadhan tak ni kasihan sampai insyaAllah ok jadi dia dah lah ini dia udah kono pula malam yang disiapkan sahur tu dia malam tu lelatul qadar udah berdahan dapat dengan syarat berbesar tu aku siapkan makan ini kan Allah aku masak ini kan Allah jam tu bau dah pe jangan komplit tak 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 membuta ya kajak hehehe kejap tak nak bi kejap ya oke kejap Betul lah ada air kat sini Saya dah tadi belum ambil air lagi kan Kita start je macam tu kan Bangri dah di Jogja tu Wah Okay Wah lah content dengan Anton Okay Anton macam sibuk eh Okay jom kita mulai lagi okay Iklan lah pula Iklan apa tu Iklan air ke Yang lelaki tengah tidur Jangan komplain orang mumpan Orang mumpan jangan komplain Kan sahur Kita katalah waktu imsak kita Dalam pukul 5.50 So kita sahur lah dalam pukul Pak-pak-pak suku tu dah siap masak Pak setengah tu bagi panggil makan Eh buat seorang awal pernah 5 5 suku Mangin makan 5.50 tu kita makan Eh 5 suku tu apa eh Haa 20 minit Tetapi Kalau nak Masalah kita Kita sahur makan cik Terima kasih eh Bang air bang Betul-betul Betul-betul Papa tu tengok lah Papa tu tengok lah Paut bunyi je mana Baru botol kita makan Macam tu Ini bangun Oh 5.50 Suku eh 5.50 suku eh Macam orang berpenyakit Cakap tu Iya tu masalah tu Lepas itu Bila time Deadline dia Dia punya timeline dia Bila azan Berhenti Tapi kalau ikut Nabi Nak ikut sunnah Nabi Betul Waktu imsak tu kita ikut Waktu imsak tu Mak nak mengikut Waktu yang mana Nabi berhenti Kira-kira 50 ayat Quran biasa Okay Bukan ayat yang panjang-panjang lah Ayat Quran biasa 50 ayat Nabi dah berhenti dah Supaya bagi masa Relax dulu Itu haa Tak adalah Kelakabun Kan Haa Kalau ikut azan dah kena berhenti Kalau Imam Syafiq azan Allahu akbar Allahu akbar Haa Subuh kan Haa Dah Bunti Tapi Kalau nampak Anak tengah makan Jangan kita sogah dia Allah Bunti Anak tengah mengunjah ladu Padeh lah Bila boleh minum Malam Kam minum Merah Muka budak tu Posok Jangan Jangan Tak Sebab kita ambillah Kita ambil pandangan Surau masjid ni Jam tak sama Betul Betul Ada ni cepat seminit Mungkin ni cepat beberapa second Takpe Suruh dia habiskan Kunyahan tak akhir Macam-macam Dah minum 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 Dah Cukup Macam tu Jangan kita berhenti Jangan Jangan macam tu Begitu juga Mengawalkan waktu Berbuka tu Makna bila azan maghrib Allahu akbar Allahu akbar Haa Masa azan ni Tau ni makan Bismillahirrahmanirrahim Bacalah dah Allah Malakasumna Wabika amanna Walaka asla Wa ala rizki kaftar Nabi rahmatika Marahimin Membariklana Fibara Razak tanra Kina azan Alhamdulillah Amin Makan Tapi Ada juga Yang boleh Allah Allahu akbar Dia kunyah sikit Dia makan Tak Lebih baik doa Betul Doa Haa Haa Dia nak Koja Dia nak Afdol Dia kata Awalkan Berbuka Dia memang Tunggu Dia Dongar bunyi Mic Boom Haa Pegang Bautama Pegang 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 Yalah... Aduh... Kita yang paling awal berbuka di KL ni, dia tu. Rupanya awak mencuri mikrofon 1.2. Dia dah makan, dah makan. Siapa suruh, gantilah balik. Seminat punya hal kena ganti. Apa hal taruh warna perangai? Tak ada macam tu, do. Kan, tak ada macam tu. Jadi, mana kemudian nak buat lagi? Tadarus. Bulan puasa je jumpa Tadarus. Bulan lain lah jangan ngaji besok. Tadarus ni mestilah bacaan bersemak. Kalau buat grup, jangan kerja anak khatam. Jangan risau. Saya faham, walaupun ramai yang dengar ceramah, bukan seramai ini yang Tadarus. Sebab ramai lelaki yang period. Jangan risau. Botol itu tidak. Grup Tadarus mesti perempuan lagi ramai yang lelaki. Yelah, betul-betul. Jadi, kat sini guys, kalau kat sini tu, perempuan pasti lagi ramai daripada lelaki. Saya tak faham jugalah macam lelaki-lelaki kat sini tu boleh mengajikah atau tak macam mana. Tapi, masa Ramadan tu, mesti hanya tiga, dua orang, tiga, empat orang lah macam tu lelaki-lelaki. Sedangkan perempuan tu penuh kat belakang. Alamak. Memang lelaki tak ramai. Tak faham lah. Yelah, betul-betul. Orang lelaki yang ada dalam ni memang jual tak darus lah. Ini orang tompak lain. Ha, tompak lain. Tapi memang, ya. Lepas tu dah tak darus ni satu pesan saya. Dah tahu tahun lelaki kau bangang haji. Baca tak berhati. Allah, zina, amanu. Dah tahu tak berhati. Habihil syawal. Pergilah belajar. Betul. Belajar. Yang seorang dalam ketua kumpulan tu sabar je. Kak, kak. Kak, kak. Al-la-zi. Al-la-zi. Na'amanu. Na'amanu. Ha, macam tu lah. Sekali lagi, kak. Al-la-zi. Na'am. Kak, kak, kak. Tengok saya, tengok saya. Tengok saya. Kena sabar yang betul lah. Al-la-zi. Al-la-zi. Na'amanu. Na'amanu. Ha, boleh pun sikit lagi. Al-la-zi. Kak, kak. 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 Kasih. Sebab tak belajar. Betul lah. Satu lagi. Tarawih. Macam mana pun seronok kita Tarawih. InsyaAllah. InsyaAllah dah. Tak boleh cakap. Mam. Sebab kami seronok sangat dengan Tarawih ni. Boleh tak sambung lanjutkan sampai syawal. Tak boleh. Betul tak boleh. Tak boleh. Hanya dalam bermakna tu. Buatlah. Jangan tak buat. Bulan puasa je jumpa solat sunat Tarawih ni. Bulan puasalah kita solat sunat paling banyak sekali dibanding bulan-bulan lain. Betul. Ada tu pula. Dia dah bincang lah. Kakak tahu tak? Peri surau ni. Kenapa lah? Surau ni dah lah. Lapan laju pula tu. Biar betik. Betik. Dia pun pergi malam tu. Pergilah malam tu. Yang dia tak tahu disebabkan imam ni dah popular. Dia diimport pergi ke masjid. Yang tinggal kat surau tu imam lama. Imam lama. Bayangkanlah. Dia pun sampai. Ramai orang. Mana semua orang dah tahu ni. Sampai tu dia dengar. Allahu Akbar. Dia pun pandai. Potol ke surau ni. Potol lah. Apalah yang dengar bunyi imam tu. Agak air volume lagi kot. Kau dengar lah kau ajar lagi. Bismillah. 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 Okay. Kuih salah surau ni. Nak lari tak boleh. Hong amai. Hong amai. Eh saya saja tadi. Malah malu pula saya. Masih baik faham kan. Apa tadi tu? Tidak kan. Tapi memang ni. Lepas tu pun dengar pula imam macam. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ya Allah. Sanyap. Lah pula sanyap imam ni. Arroh tak peranjal. Arrohmanirrahim. Itu bau isyak tu. Bau isyak. Belum tarawih lagi. Dia kalau boleh nak cari imam yang macam mana. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Arrohmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyakana unwa iyakana stainuh dinas siratal. Mustaqim as siratal. Lazina namta alaihim. Wairil maghdubi alaihim. Maladahal allin. Sanyum ma'mun. Amin. Asyik. Betul-betul lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lah ammim. Allahu Akbar. Inilah imam. Imam Ida Aman itu. Imam Ida Aman itu. Jadi menerusi kebanyakan kalau masa-masa tarawih tu. Ramai orang yang memang nak solat tu macam. Eh sekejap je. Macam 20 minit. 15 minit kalau ada. Kalau ada lagi 5 minit lah selesai. Sebelah raka'ah tu. Alamak. Eh kita ni memang jumpa bulan Ramadhan tu. Sekali je kan. Dalam setahun. Maka daripada tu pergunakan lah Ramadhan ni. Untuk apa nama tu. Menintrospeksi diri kita. Riazah diri kita. Agar supaya. Bulan-bulan selanjutnya tu. Kita boleh senang macam tu kan. Ok. Ni ada soalan lagi. Cak kalau sampai Malaysia. Negeri mana. Cak pertama. Mahu jalan. Eh tak faham lah. Kat sana. Tapi. Yang saya nak sangat tu. Dekat. Terengganu. Dan Kelantan. Kalau tak salah. Kat sana pun. Terengganu lah. Yang pertama tu. Sebab kat sana kan. Ada apa tu. Muzium lah. Muzium yang. Mekah. Apa masjid-masjid lah. Itu. Saya suka macam tu. I minum. Oh tadi. I minum. Ok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa maulana Muhammadu ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Hadir cakap. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut guys. Semayang tarawih. Jangan nak koja-koja. Relax-relax aja. Betul. Relax-relax aja. Pergi relax. Itu sebabnya kita boleh relax. Tu bangun kan. Imam tu bangun. Tumbuk lutut lu. Lepas. Pandang kan kawan. Satu baris tak bangun. Lambah. Eh betul guys. Apa ya. Dekat sini. Bukan dekat sini saja. Dekat Arab pun. Ketika selesai tu. Roka'an demi roka'an dah selesai tu. Ada roka'an lagi tu. Mereka tunggu imam tu membaca surat panjang sangat pun. Allah. Tapi mereka duduk-duk je. Allahu Akbar. Semangat sunat. Relax-relax aja. Kan. Kita kadang-kadang gemak. Tapi ingat ya. Adab. Salat sunat tarawih. Ingat. Kita kadang pergi ke masjid. Dia buat 20. Jangan saja-saja nak ke belakang. Bila dah laparakan. sendiri bitir kat belakang. Adab tak ada. Ya betul. Kalau ikut yang 20. Sampai sudah nak ikut. Kalau 8. Tunggu sampai 8. Kalau boleh boleh. 10 sampai 10. 9 ada yang 10 raka'an. Tapi buat 20. Ikutlah sampai sudah. Melainkan emergency. Sikit powerwood lah. Apa semua itu. InsyaAllah. Ya. Ni beritahu betul-betul ni. Macam kita lah ikut imam. Kita dah nak ikut imam. Eh kita lah lari sendiri di dalam belakang. Ikutlah sampai sudah. Betul. Kan. Ada azab juga. Adab-adabnya juga. Kadang-kadang lagi jatuh lagi. Budak-budak tafiz jadi imam. Bila budak-budak tafiz jadi imam ni. Dia budak lagi. Dia jadi imam kan. Alhamdulillah. Jangan pula ada. Ada setengah kampung cakap. Kenapa bagi budak. Nanti pahala kita sikit. Dia belum kahwin. Sebenarnya. Dia yang kurang pahala. Sebab dia belum kahwin. Kita ni yang dah kahwin. Duduk belakang. Tak ada masalah. Sama je. Betul. Terengganu kecayaan. InsyaAllah ada rezeki. Amin 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 amin. Betul. Allah. Tiba-tiba kelabu. Tadi makan banyak. Berbukur. Terlupa rakyat. Allah. Yang terbalik-terbalik macam kenal kan. Itu dia. Itu yang kedua. Yang ketiga. Mencari budak tafiz. Salah satu tanda latihan taqwa adalah. Kau na'ah. Berpada dengannya sedikit. Jangan kita membazir. Betul. Pergi ke bazaar Ramadan membazir. Yang paling membazir sekali perangai kita. Waktu bufet Ramadan. Bufet Ramadan. Terlalu. Tak payahlah. Cakaplah macam mana apa. Cubalah pergi sekali. Tunggu dah makan ni. Cuba berhenti. Tengok. Tengok meja-meja tu. Okey. Bagaimana? Bufet Ramadan ni. Kena belajar. Bufet Ramadan. Mungkin bufet Ramadan ni. Macam apa ya. Macam kita boleh makan. Ambil sendiri tu kan. Cuba jawab. Saya kurang faham sikit ni. Mak Salih. Orang putih. Orang putih ni. Kalau dia makan bufet ni. Dia ambil sikit. Ambil sikit. Dia duduk. Dia makan. Habis. Okey. Bangun lagi. Ambil lain pula. Sam. Sam. Duduk. Makan. Tapi memandangkan orang Malaysia ni. Dia wawasan 2020. Dia fikir. Sekarang tak payah bangun lagi dah. Kita sekali. One shot sahaja. One shot. Dia pun ambil lah laut kat segala binatang. Oh iya betul. Lombu. Kambing. Betul. Ambil pulang berga. Wati John pun ambil. Mutabak ambil. Dia pun duduk. Duduk. Tak nampak pinggan kawan. Mana kau dah pek. Siapa suatu tu. Dia boleh bangun. Pergi cari. Tapi pintu. Tapi pintu. Pergi cari. Sudahnya penuh. Betul tak? Kasi ni peras manan lah. Peras manan. Kena ubah perangai ni. Kita kalau kita makan banyak. Bayangkan. Suka atau tidak. Ramai orang Malaysia. Orang Melayu bagi Islam di Malaysia. Bulan puasa sebenarnya dia makan lagi banyak daripada. Bulan tak puasa. Eh betul lah. Macam balai dondam tempur buku. Betul. 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 Boleh-boleh nanti. Tapi emang. Saya tak faham lah. Pergi Malaysia berapa hari. Bakan lah. Jadi kalau apa saya tengok emang jauh ke? Kan? Daripada KL terus lepas tu pergi ke Selangor lah. Lepas tu pergi ke Pahang lah. Eh jauh sangat lah tu kan? Adik semua saya semua. Kita orang memang waktu berbuka je. Pahazan. Makan buah tamah. Minum air panas sikit. Air suam. Minum. Lepas tu pergi solat dulu. Pergi solat. Kemudian Nabi solat kan baru makan yang berat. Makan nasi. Makan apa. Betul. Makan copek tu. Kalau nak bertambah pecah-copek makan. Sebab bagi masa sebelum isya' tu. Kita rest. Tapi kalau tak buat tu semayang maghrib. Tak payahlah. Lepas-panjang. Lepas semayang maghrib. Bagi salam. Selesaikan. Jadi kita makan tak adalah. Kita berat dah. Maghrib dah buat. Betul. Betul. Tapi andai kata kita tangguhkan makan yang berat tu menyebabkan tak khusyuk dalam solat. Lebih baiklah kita makan dulu. Betul. Contoh. Kita makan. Kita makan. Kemudian lauk siput sodut dah tu. Kita pun semayang. Allahuakbar. Tadonga kat rumput tu. Serup. Habis siput dah dengan. Serup. Serup. Sedapnya. Kat dapur. Habislah ni. Habislah ni. Habislah ni. Habislah siput dah. Langsung semayang maghrib. Satu lah kangan ni. Janganlah macam tu. Tapi sebenarnya elok makan. Nabi cakap. Jangan kamu memutamakan solat daripada makan waktu buka puasa. Makan lah. Macam sahur pun. Jangan tinggalkan. Ada budak-budak cakap tu. Ada orang cakap. Saya dah biasa dah. Tak sahur pun ok puasa. Bukan masalah ok. Masalah Nabi suhu. Betul. Berkah lah. Nabi kata sahur ini makanan yang barakah. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Betul. Masa saya dekat pondok tu. Mesti hari Isnin dan hari Kamis tu. Mesti ada suara macam tu. Dia buat memang. Jadi memang kita diajarkan dalam masa pondok pesan tren tu. Kalau kita bersahur tu. Kita mendapatkan keberkahan-keberkahan yang sangat besar macam tu. Macam kita puasa juga di bulan Ramadhan. Ataupun puasa-puasa yang lain. Kerana memang sahur tu memang penuh dengan keberkahan. Macam tu lah. Lotak dekat tepi bantal. Buah tamah. Stand by. Stand by. Dah buang biji. Saya siap. Lelaki payah nak bangun. Niat kentuk dia. Untung-untung. Menyelang subuh dah siap kapan. Mampu hidara tu cokik. Sahur lah. Sahur. Sahur. Betul. Nabi kata sesungguhnya makan sahur tu lah adalah makanan yang barakah. Jangan sekali kali kalian tinggalkan. Makanan sahur. Yang dalam hadis lain. Makanan sahur makanan yang barakah. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Walaupun hanya seteguh air. Betul. Makan. Simple-simple pun makan. Jangan kita tinggalkan. Itulah. Bezanya puasa kita dengan puasa ala kitab. Maknanya puasa kita ada sahur. Betul. Agama lain pun ada yang posor. Tapi dia orang tak sahur. Ada sengah tu posor. Dia tak makan daging. Bondo posor macam tu. Habis dengan apa. Tahu sesapa dia nak tipu pun tak tahu. I posir. Tapi dia tak makan apa. Dia makan sayur pun. Bondo lah. Rehatkan perut kita betul-betul. Tapi malam bila kita balun. Maka kita rosakkan organ kita tu. Relax. Inilah masa. Tu sebab ada setengah pejabat. Dia buat. Dah ya. Apa. Great challenge. Haa kan. Dia buat timbang. Dia kata masa sebelum Ramadan. Besok nak Ramadan ni semua orang timbang. Haa lepas tu minggu pertama. Minggu pertama hujung minggu hari Jumaat dia timbang. Dia timbang tengok siapa yang paling banyak kilo turun. Haa minggu pertama dah pek. Minggu kedua dah pek. Minggu ketiga dah pek. Lepas tu lopeh syawal. Lepas minggu timbang lagi. Siapa yang negatif dia kena pulang kembali. Haa haa haa. Haa haa. Macam tu. Haa tak adalah. Tapi memang ada pejabat-pejabat ramai buat. Haa cubalah kita buat macam tu. Now one. Hadi-hadi janganlah mewah. Sangat pergi. Jam ke. Haa bagi golang atau pakej umrah kau kan. Haa bagi macam tu. Iya. Tak sebenar galakkan. Betul. Kau nak berpada dengan sedikit. Makan sikit-sikit sudah. Macam saya sendiri pun. Eh jangan cakap. Bukan cakap orang tu. Ayat orang Malaysia ni menjahannam dengan kita buat barik badan ni apa dia. Alah muda-muda boleh makan makan. Besok dah tua. Besok dah tak boleh makan. Baru buat henti. Betul-betul. Betul-betul guys. Macam muda tak boleh makan. Banyak juga. Satu lagi. Alah tinggi. Tak nampak sangat. Tak apa. Kan. 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 Ayat ni dah sering saya dengar. Awak tu tinggi. Tak payahlah. Kemuk sikit pun tak apa ni. Lemau tau. Allahu akbar. Ya Allah. Berat badan saya tu. Aduh. Nak buat apa-apa pun susah tau sekarang. Allah. Penyakit tu. Ramah cakap macam tu kan. Betul lah. Penyakit tu. Saya sendiri pun pagi. Pagi memang. Yang baru. Saya memang salad dengan apple hijau tu. Kita racak kan salad kan. Jadi kita racak. Kita peki-peki. Oh iya ke lagi. Oh iya senang dah. Minum air kopi. Baru tau saya. Saya minum air kopi. Oh tak apa pagi. Lepas tu pukul 10 makan risau. Sim baru. Cetakan baru. Bukan dua tandan lah. Dua biji. Tu kanan baru tu. Kalau ambil dua tandan tu. Dua biji. Lepas tu pukul 12 masuk gym. Saya kena dulu TV hijrah so buat. Sebab kot saya yang masa jadi host baru-baru ni. Dah tak muik pakai. Yang sejuta rahsia tu dah tak muik pakai. Blazer yang sama. Wah parah ni. Masuk gym 2 jam. Lepas tu pukul 2 sampai pukul 6. Makan ikan atau ayam yang dibakar sahaja. Nasi pun yang ambil. Lepas tu pukul 6 lah. Lepas pukul 6 kalau lapar. Makan buah yang dapat lepas ceramah. Okey. Biasa penganjur ni kau mah bagi buah. Panuh mah aku tu buah kan. Ha macam tu lah. Makan buah je. Dia empat benda putih yang kena kuah kan. Nasi, gula, susu, tepung. Okey. Kalau boleh tutup-tutup terus. Nasi jangan ambil langsung. Nangan ambil langsung nasi. Makan lauk je. Betul. Saya cakap 2 minggu. 2 minggu dah boleh pakai baju lama. Terterang ni. Okey. Nasi tu paling susah. Yalah betul-betul. Tepung. Mi kuning pun masuk tepung. Yang main-main. Yalah. Berarti. Aku takkan nasi. Mi dia balun banyak. Sama. Mi kuning. Lepas tu yang ni. Tepung. Tepung. Susu. Susu pun kurangkan. Susu. Kalau kita makan yang kelok konflik tu. Kelok tu boleh. Tapi. Letak air panas putih. Bukan air panas suam tu. Bukan yang letak susu. Tak betul. Air masak panas tu. Tapi dia punya tu. Kemudian masukkan buah tamar tu. Kita picit-picitkan sikit masuk dalam tu. Jadi mana ambil manis buah sahaja. Ataupun kismis. Macam tu cara makan dia. Yang kena boleh. Beri tu juga gula. Kurangkan. InsyaAllah cepat. Beri tu. Nasi tu paling susah. Betul Zee. Dua minggu. Tapi lepas dua minggu. Kita okey. Kita nampak nasi. Tak apa. Okey. Alhamdulillah. Saya last makan nasi. Malam tadi. Betul memang diet. Itu bukan air. Aku balut. Nang kan. Balut lagi. Itu sebab payah nak kur. Tapi tadi itu sebabnya. Jadi. Makna bila cerita. Kena'ah ni. Berpada. Kurangan. Kontrol makan. Sebab apa? Keningat tau. Satu benda yang Allah Ta'ala kita. Allah Ta'ala berlenggu. Pada bulan Ramadhan ni adalah syaitan dan iblis. Betul. Dia tak rapik kacau kita. Tapi kalau kita makan banyak. Makna nafsu kita. Kena'ingat nafsu tak pernah diberlenggu. Ya betul. Nafsu tu yang masalah tu. Bila pergi bazar Ramadhan. Berapa ramai orang. Ui. Sedap lah. Beli. 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 Buat balik. Makan tak sedap. Nafsu tadi nampak sedap sangat. Benda lah. Kita marah. Wah. Kita yang beli tadi. Bukan main lagi akad. Saya beli ya. Saya jual. Ha kan. Bukan main lagi kan. Akad dah lengkap. Tapi sampai rumah kita makan kita menyumpah. Jangan. Betul-betul sih. Tapi dah beli ni. Dah beli banyak tak habis. Besok. Beli lagi. Ha bayangan perangai kita macam mana. Kita dah tahu dah beli banyak tak habis. Sudah. Taufufah satu je. Share-share makan. Bukan apa. Makan banyak-banyak. Boit apa tak habis. Lagi baik kita tengok. Wah Alhamdulillah. Selesai. Sekarang dekat sana makan lagi. Betul. Dekat sana makan lagi. Sekarang dekat-dekat surah masjid kan. Lepas tu kan ada lah makan. Minum lagi. Itu masalah kadang-kadang. Macam mana nak kuih. Itu cakap kan. Betul. Itu dia. Jadi kontrol makan begitu. Jangan makan banyak. Bulan Ramadhan ni. Sebab. Nafsu ni. Allah Ta'ala. Masa wujud. Masa lahirkan. Masa wujudkan. Nafsu ni. Waktu. Nafsu tu wujud lah. Allah Ta'ala tanya ni. Wahain. Wahain Nafsu. Dia tanya. Aku siapa kau siapa. Jawab Nafsu. Aku aku. Kau kau. Punya sombong Nafsu ni. Kudera Allah Ta'ala kata. Allah Ta'ala. Perintahkan Nafsu ni. Letakkan kat dalam api. Selama 100 tahun. Letakkan kat dalam api. Bakar 100 tahun. Lepas tu bawa keluar. Tanya balik. Aku siapa kau siapa. Aku aku. Kau kau. Sombong lagi. Letak tempat beku. Lagi boku daripada genting. Letak tempat boku. Betul. 100 hari. Lepas tu bawa keluar balik. Aku siapa kau siapa. Aku aku. Engkau. Sombong lagi. Lepas tu Allah Ta'ala. Perintahkan. Laparkan Nafsu ni 100 hari. Jangan bagi dia makan 1 hari. Apa makanan ni. Jangan kau tanya aku. Tak ada pek. Aku jawab dia. Tetapi maknanya. Dia dilaparkan selama 100 hari. Lepas 1 hari keluar. Allah Ta'ala tanya balik. Aku siapa kau. Kau siapa aku siapa. Sesungguhnya. Aku Nafsu dan kau Tuhanku. Baru dia mengaku. Maknanya Nafsu ni kalah dengan lapar. Tapi kalau kita balun semacamnya. Maknanya kita tak boleh kontrol Nafsu kita. Setan dah kena belonggu. Buat tak pernah jahat. Maknanya kita wakil setan. Nafsu kan. Setan. Ambilah aku kena belonggu pun ada wakil aku ke luar. Dan begitu juga. Yang keempat. Persediaan hari kebangkitan. Sebab bila sebuah persediaan hari kebangkitan. Kita semua akan mati. Tengoklah semua orang. Tanyalah balik. Kejap dah nak puasa balik. Kan. Kita dulu waktu kecil-kecil sekolah ronda. Bila lah nak berbuka ni. Haduh. Tengok jam tak bergerak jam ni. Siapa pergi letak kat jam ni berbunyi. Bergerak jam ni. Betul tak kan? Betul si. Masuk je sekolah menengah. Kita dah kena sibuk dengan kawan-kawan. Sibuk dengan aktiviti. Masa tu kejap dah berbuka. Tetapi lambatnya nak raya. Betul. Tapi kita hari ni baru je raya. Dah raya lagi. Dah nak puasa balik. Ya Allah. Itu tandanya kita dah nak mati. Betul. Dah tua dah kita ni. Kan. Kita tiba-tiba tengok anak konvo. Menitis di mata kan. Konvo tadika tu. Betul. Betul lah kan. Aku tengok amat muda ramai. Kan. Konvo tadika pun dah menangis tengok kan. Anak buat persembahan. A, E, I, O, U. Bang anak kita lah. Betul lah kan. Betul si. Eh ya. Bayang lah kalau konvo universiti. Konvo universiti lebih lagi. Lebih lagi. Besok tiba-tiba anak kita cakap. Mak, mak. Halungan nak kahwin lah. Kita buk mak eh. Pukul berapa orang ni? Masa pantas berlalu sekarang. Iyalah. Macam baru semalam. Cepat sangat tau. Macam baru semalam. Tiba-tiba dah 15 tahun kerja kat Gentek. Dah gontingnya orang. Dah gentinya. Dah konvo kek gonting. Berapa lama dah tiba-tiba. Macam-macam department pergi dah. Ya Allah dah berapa belah tahun. Dah berapa kali raya. Dah berapa kali raya. Dia tak cuti raya pun ada. Betul tak kan? Tiba-tiba. Ayat kita tiba-tiba. Maka persediaan untuk dikebangkitan. Bulan puasa ni kau jauh betul-betul. Itu sebab adab nak jaga. Abu Lais ajar kita. Tujuh adab nak jaga. Pertama, adab apa? Adab lisan kita. Lidah kita. Jangan gomah mengumpik. Betul. Itu bono-bono tak elok pasal orang. Dia pertama fitnah. Fitnah cakap bono yang tak botol. Kedua ribah cakap bono yang botol. Tapi orang tu dengar mungkin tak suka. Contoh. Mana ada orang pakai tudung macam tu lagi dah. Contoh. Kalau orang tu dengar kecik hati dah. Kecik hati. Kan? Contoh lah kan? Orang mana dia pakai bawal. Orang pakai siakap ni kan? Contoh lah. Contoh. Contoh. Kita cakap. Wih, baju petak-petak dengan seluar takkan lah. Contoh. Orang akan cakap macam-macam. Ayat tu betul. Tetapi orang tu dengar mungkin kecik hati. Banyakkanlah lidah kita mengaji. Berzikir. Bercakap benda-benda yang baik. Pagi tadi kan. Pagi tadi kan. Apa ni tengah hari tadi ada cakap mah. Ya kau. Apa cakap mah? Sampai surat empat lah. Dia bawa pasal Ramadan bang. Share. Pernah macam tu tak bo? Kan? Ini tu lah. Dahlah tak mencatat. Tak golak. Itu yang malam kan. Tadi sahabat surat datang siapa. Haa abang. Okey tak cakap mah. Dia okey. Dia cerita pasal apa? Sama ya. Tempun sama. Apa yang sama. Tak dengar lah dia tu. Berhenti kan? Salah kan. Tak apa. Dia ada kamera. Dia kata bagi Alsan. Kami kan tak dah catat saat. Kita dah rakam. Kami kan tengok balik. Macam tu lah. Aku jawab bagi pihak. Biasalah tu kan. Ni je. Kadang mulut kita. Kadang mulut kita tu tak perasan. Kadang mulut kita cakap. Bos kita tu kan. Haa mula cakap. Kau tu tak dengar-dengar. Dia dengan husband dia ada masalah tau. Jangan cerita pasal orang. Cukup-cukuplah. Kita hidup tak lama. Kalau rasa tak sampai nak minta maaf dengan dia. Baik jangan cakap. Haa betul tu. Kita takkan tergamat. Kita tergamat burukkan orang. Nak minta maaf dengan orang berat tu. Susah tau. Betul lah. Minta maaf. Dua perkara paling mulia. Minta maaf dan memaafkan. Mulia tapi berat nak buat. Tadi aku lalui tu. Aku maafkan. Aku lalui. Nggak? Mengumpet terdengar tu. Weh tinggi weh. Aku dengar lah. Kan? Tadak. Salah ke aku tinggi? Yang sorang. Dalam TV empat gemuk. Aku hajar pun. Tapi tak apa. Tapi tak apa. Saya maafkan. Tak ada ahal. Saya maafkan. It's okay. Dah biasa. Ustaz. Ustaz dalam TV nampak rendah. Kalau tak TV kau tinggi. Tenggi sikit. Pertama. Jaga lidah kita. Betul. Have to listen. Yang kedua. Jaga mata kita. Jangan tengok benda-benda. Yang menyebabkan kita kurang pahala puasa. Betul. Kan? Tengok TV. Tengok. Tengok. Tengok Hindustan. Kan? Dia tarik kan? Tarik sari heroine. Tak. Tak. Astaftar lahjim. Astaftar lahjim. Astaftar lahjim. Astaftar lahjim. Tapi tengok. Mengurangi pahala puasa. Tengok perempuan pun. Tolong jaga pula Ramadan. Betul. Maksud Ramadan itu ramdu. Ramdu ini maksudnya panas yang menyengat. Tengok pula Ramadan itu. Dah lah panas. Tarik menyongik itu. Tahulah panik. Janganlah kau pakai pakaian yang menyebabkan kau bagi orang lain panis. Ini mantai apa kau amban. Tentu orang dapat lelaki ya bang. Ya Allah panis waktu itu bang. Yang suami dia cek-cecehnya. Kau tahu tak aku lagi panis tengok kau ni jenis. Aduh. Jaga tu. Tu boleh menyebabkan kurang pahala puasa. Tu kedua. Jaga mata. Ketiga. Jaga hati kita. Bulan Ramadan ni hati nak baik. Nampak tabung tadi jangan buat-buat lolap. Sumbang. Bulan Ramadan. Satu lagi. Sama masalah. Bagi kita bagi duit bulan Ramadan yang kita bagi. Tapi duit raya kan nak banyak pahala. Duit bagi kat mak kita. Bagi sebelum raya bagi. Mak dah bank in lah kat mak. Dah bank in lah mak seribu. Bayang kan bulan puasa. Bagi kat mak pula. Mak happy pula. Ya Allah. Alhamdulillah makna pagi raya dapat lagi. Itu semua susah jawab. Bagi awal pun susah pula. Itu kan. Mak ni duit raya mak ya. Ini duit raya. Dah masuk dalam akaun mak. Betul? Kita. Perasan tak perangai kita. Dekat dekat nak raya mulalah. Teleponkan kawan yang geng. Yang geng-geng yang jaga dekat bank ni. Lepas tu kawan-kawan yang jaga kesya. Dia nak tukar duit baru. Oh betul. Duit baru. Kan yang keras kan. Yang keras tu. Masalah kita. Itu training. Bulan Ramadan dapat pahala. Tetapi. Nak tengok berjaya tak berjaya. Yang hati kita ni. Kuat sedokah. Lepas raya pun masih sambung. Haa. Ini point ni guys. Pergi jajah orang perempuan lelaki ni. Pergi kat bank. Sekarang ni banyak duit tukar ni. Jangan tunggu pun sahaja. Pergi tukar sekarang. Tukar duit. Simpan dalam wallet kita ni. Duit singgit dekat dalam beg kita. Dekat dalam kereta. Letaklah. Duit ringgit. Duit ringgit kau letak. Jadi bila ada orang masuk nak bagi. Tak ada hal. Haa bagi. Dah standby. Betul. 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 Tadi ada orang nampak. Alalah. Tabung ni time ni kau lalu. Lagi satu lagi. Kita pergi kat mesin ATM kan. Tadi tak ada budak tu. Time cucuk lah. Macam mana boleh ada budak tu. Dah ready perang tabung budak tu kat luar. Kat luar mesin ATM tu. Dia memang tahu orang makan gaji ni. Dia lain macam tu. Cara dia cucuk duit tu. Saya boleh tahu. Orang yang tak makan gaji. Dia cucuk duit. Relax lah. Orang yang makan gaji. Nak dipolok mesin ATM. Dia takut orang nampak. Takut orang belakang nampak. Balance dengan berapa. Betul. Hati kita ni. Jangan tamak. Jangan dengki. Jangan iri hati. Jangan kita sombong. Dengki ni bahasa Melayu. Bahasa Arabnya hasad. Dia taruh kat Malaysia ni dua-dua pakai. Masa dengki. Jangan dengki dengan orang. Dia sorang. Dia ni pangkat. Dia macam dia sorang. Dia tak. Rezeki dia tu. Kita ni jadi tak syukur sebab hati kita ni. Kadang sebab apa? Nah saya nak tanya. Bahagia letak kat mana? Hati lah. Bahagia letak di mana? Dah mula ada koma tu. Aku malas tanya. Tadi elok golak bila tanya. Tu tiba darah tak jalan. Nampak hal? Apa hal? Aku tanya. Bahagia letak kat mana? Hati. Tahu tak apa. Bahagia letak kat hati bukan letak kat mata. Tu sebab kalau hati kita tak ada tamak. Hati tak ada dengki. Hati tak ada sombong. InsyaAllah bahagia. Betul. Masalah saya kata kenapa letak bahagia dekat mata jadi tak bahagia? Sebab sibuk tengok apa orang lain ada. Betul sih. Sini jam satu kurang sepuluh menit. Bini dulu lawa weh. Bini lah ilah weh. Bini kita pun lawa. Cuma perbandingan tak adil. Kita bandingkan bini orang yang kek luar yang pergi kerja dengan bini kita yang tengah lipek kain. Mana sama? Orang perempuan lipek kain. Gayo bebas. Halik rumah. Dia pun sarung baju binatang. Baju kelawar. Dia mula cari habitat. Gajak ruang tamu. Kajak dapur. Itu yang suami balik. Ya Allah. Astagfirullah. Hai. Bapa ekor lah kelawar ini. Biarlah suami tidak setampan Fatah Amin. Biarlah suami tidak setampan Aaron Aziz dan juga... Ma. Walaupun Nishti tidak secantik Fazora, Nil Lompah dan juga Maya Karin. Saya ulang balik. Walaupun suami tidak setampan Fatah Amin, Aaron Aziz ataupun... Penceramah. Penceramah. Tak ada lah. Saja je lah. Aku guau. 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 Saya nak buat... Dah buat react. Apa nama? Dah buat react Fidoni. Tapi tak berlaku lakar tu. Yang part ni ya. Betul-betul. Yelah. Ada orang tu makanan pun tak ada. Orang Rohingya tu telefon Mufti Arab Saudi. Macam mana Syekh? Sah tak puasa kami dengan tak kami tak bersahur dan tak berbuka. Dia makanan pun tak ada. Kita sampai tu. Itu beza tu. Orang miskin tu lah. Seto kecil. Apa kita nak makan. Orang miskin. Orang kaya. Kat mana kita nak makan. Orang politik. Siapa kita nak makan. Tapi tu bukan. Itu tajuk dia. Bukan. Tapi beza orang kaya dengan miskin. Orang kaya tu lah dia. Aduh. Mana nak makan. Hari ni. Kalau situ tak best. Situ-situ. Malai dah pulak. Betul-betul. Betul-betul. Bazar Ramadhan. Mana nak pergi. Kita orang kaya punya cakap tau. Itu sebab saya lah kalau nak beli. Kalau Tijon dah tahu lah tempat mana nak beli. Terus tak ke situ. Beli-beli. Dah lah kau tak tahu. Rintangan aku nak sampai ke situ. Ustaz. Potong. Potong. Masalah yang nak ambil ramal dengan aku semua tu tu. Masalah. Ustaz. Ya Allah. Allahuakbar. Ada seorang budak politeknik tu. Dia salihkan cabar boleh nanti. Ustaz. Ya Allah. Hai. Boleh ambil ramal? Ada juga yang muda orang nak ambil ramal. Boleh. Ambil lah. Mak seminat tu tu. Mak dia. Bukan dia. Dia ambil ramal tu mak dia. Tak apa. Jadi kadang-kadang dia. Hadi gitu. Itu pertama. Tengok apa orang ada. Terlupa apa yang dia ada. Kedua. Sibuk tengok kelebihan orang lain. Sampai lupa tengok ada kekurangan orang lain. Betul-betul. Kita mungkin suami kita tak tampan tadi kan. Syukur. Ada orang tu suami pun tak ada. Belum ada suami. Bukan tak akan ada. Belum ada. Kan. Ah anak aku. Ya Allah ramai anak aku ni. Allah panik. Cuti sekolah mulalah swastakan anak kan. Swasta ke rumah mak kan. Tak tahulah mak budak ni sibuk nak balik kampung. Yang budak tu. Budak tu. Betul-betul. Masa bila tak cakap? Tak ada cakap pun. Masa Allah kan. Itu masalah kita tu. Kadang mungkin Allah tak bagi kita pangkat tinggi syukur. Betul. Syukurlah. Kena bersyukur kan. Suami romantik. Menurut kajian lebih 80% lelaki yang memiliki roi romantik. Boroi lah boroi. Boroi tu apa eh? Sebab kalau ada lelaki yang perut besar sikit kan. Syukur. Di kanan dia main perut lah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga. Manusia gemar sebut apa yang dia ada hari ni adalah hasil usaha dia. Tapi dia terlupa. Semua Allah yang bagi. Betul. Sebab manusia tak syukur. Okey. Balik semula tadi. Lepas cerita hati seterusnya jaga apa? Jaga perut. Perut kita maksud nak jaga. Pastikan jangan ada benda-benda yang haram masuk dalam perut kita. Betul-betul. Bulan Ramadan. Cari rezeki yang halal. Nabi kata carilah rezeki yang halal kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Betul. Maknanya bulan puasa ni kerja betul-betul supaya duit yang kita cucuk tu halal. Soalan nak ditanya bagaimana nak menghalalkan rezeki yang kita cucuk pada setiap bulan. Itu soalan dia. Kemudian seterusnya yang ke-6. Yang ke-6 ke ke-5? Ke-5. Jaga tangan. Banyak tolong orang. Angkota. Angkota badan lah. Bila kita buka puasa kan. Kita beli buah tamar tu siap-siap. Kita pakai bagi. Orang nak buka puasa ni. Kamu-kamu kan. Kita pakai. Ambil-ambil. Itu nak kejar pahala tu. Sebab apa? Bila kita bagi tu. Nabi kata kita akan dapat pahala orang tu yang dapat sedekah kita tu. Tanpa mengurangkan pahalanya Allah sedikit tu. Kita dah pakai pahala dia. Tapi kalau kurang memang orang tak nak. Kau janganlah nak sedekah-sedekah dengan aku. Aku dah lah tak semayang. Itu pun kau nak ambil kau. Juga macam-macam. Tapi makna kata sedekah lah banyak-banyak. Bagilah ke orang ya. Dan juga yang terakhir. Seterusnya yang jaga langkah kaki kita. Melangkah ke tempat-tempat yang baik. Itu pun nak ada. Pergi masjid. Pergi buah masalah. Dan juga yang ketujuhnya. Jagalah. Jagalah ketaatan kita pada Allah dan Rasul. Itu adab dalam bulan Ramadan. Maknanya taatlah pada Allah. Taat pada Allah. Jaga solat kita. Puasa kita biarlah tik-tok tahun ni. Biarlah puasa khusus. Nombor satu. Puasa kanak-kanak tadi. Nombor tiga. Khusus langsung tak fikir pasal dunia. Susah. Ambil yang dulu. Paling tidak. Paling tidak. Maknanya yang mengurangkan pahala puasa pun kita tak buat. Jadi rasa cukup lah sakat tu. Terima kasih banyak. Ada yang tidur tak? Alhamdulillah. Macam tu punya orang nak. Boleh sambung ni nak? Ya. Kan sadap lah. Nak mampu cakap depan ni kan tak boleh. Tak adalah. Kalian semua nak kojol kan. Jadi saya faham. Nanti next time lah. Bulan Ramadan terlepas rayul lah pula kan. Jadi tu sahaja. Jadi saya faham ada nak ambil gambar pun. Saya tak lari dah. Gambar togak 10 ringgit. Gambar berapa? Tak adalah sahaja. Jadi itu sahaja pada saya. Apa tu? Tak nak. Tabi. Tabi. Ah ok. Tak ada lah. Mereka main karawin minta. Ah. Saya tengok ada kadang. 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 Yang bitir tu tak kuat. Tak balik jebek kan. Lepas tu pocahan pahala tu. Ah ok. Apa tu dia tak dengar? Pocahan pahala tu. Yang ni bono ni pernah di kontroversi tu. Ada satu ustaz tu siap kira pahala orang. Dia boleh tahu tu lagi banyak. Dia macam ni. Nabi pesan kita tu ibadah tu ibadah sunat. Kalau kita nak buat. Kalau kita nak buat. Buat betul-betul. Dan pesan saya. Yang tu yang lapan tu satu hal. Yang ada satu masalah. Ikut imam yang 20. Tapi lapa lah para kaat. Dia witi sendiri kat belakang. Ada orang tu pula. Aku witi kat rumah. Ada harapan tak buat. Betul. Dia sebenarnya yang penting ikhlas tu. Sebabnya paling penting kita ikut imam betul-betul. Ikut imam betul-betul. Itu hikmah dia. Bulan puasa. Bulan puasa mesti ikut imam. Adab ikut imam. Ikut sampai habis. Terpaksa. Melainkan memang betul. Aku buat lapan. Tapi balikkan. Aku nak sambung lagi tarawih ni. Nak buat lagi. Nak buat lagi dua balih. Sebab aku nak cukupkan 20. Nak buat 50 pun buat lah. Betul. Tetapi memang kita ada. Setengah yang memang macam tu. Tak apa. Kita tahulah. Tapi orang tu cakap. Aku nak sambung lagi. Tahun tu tak cakap. Tapi bila buat ikut imam. Ikut tu tu. Di segi pahala ni senang ni. Allah Ta'ala cakap. Allah Ta'ala tak tengok. Macam cita korban lah. Allah tak tengok pahala. Allah tak tengok pada daging dan darah. Tapi Allah tengok pada amal soleh dan taqwa ni. Betul. Kadang kita semayang. Tapi semayang jumpa barang hilang. Apa panggungnya. Tak ada pahala tu dah. Bukan kurang lah pahala. Tapi kita tak tahu. Apa ada dalam hati orang. Allah Ta'ala. Lah what time tu tak buat lagi. Contoh. Allah. Eh besok korjo. Allah Ta'ala. Sampai suruh depan. Hari ni ke besok datang. Jom lah. Nampak. Itu masalah dia. Tetapi buat betul-betul. Lapan ke. Sepuluh ke. Dua puluh ke. Buat dengan sungguh-sungguh. Yang terpenting. Sepuluh malam tak akhir lebih lagi. Fokus kena lebih. Sebab sepuluh malam tak akhir kan. Malam sepuluh malam tak akhir ni. Ada malam. Bukan tujuh likur ya. Tujuh li. Malam lalatul qadar. Jadi malam yang satu malam. Lebih baik dari sepuluh belakang. Buat setiap malam. Takkan satu malam pun tak kena. Sepuluh malam last tu buat betul-betul. Kan. Ada orang kampung. Malam tujuh likur dia buat apa. Pasang pelitur. Kenapa? Biar malaikat nampak rumah kita. Kau ingat malaikat rabun macam kau. Kajar lah ya. Kajar. Jadi itu dia. Tentang pecahan pahla ni. Wallahualam. Allah yang tahu pahla kita macam mana. Betul-betul. Tak semestinya orang yang nopan pakai suapan. Pakainnya. Wah pahla lagi besar daripada orang ni. Tak. Tak semestinya. Orang tu kaya t-shirt dia. Tetapi sebab khusyuk dia. Fokus dia dengan solat dia. Sungguh dia beribadah. Ikhlaskan Allah. Sebab kalau boleh cerita sikit. Sikit last. Kesempurnaan ibadah ada empat. Kesempurnaan ibadah ada empat. Sorry. Empat. Nombor satu. Mestilah dengan ilmu. Kau nak belajar. Bukan mengikut-ikut. Betul. Yang kedua. Mesti ikhlas. Saja aku semayang subuh. Dua rakan. Sebab mak mentua dia ke rumah. Tak ikhlas. Yang ketiga. Mesti ada kesan pada tindak tanduk dan perangai. Akhlak dia jadi baik. Betul. Dan yang keempatnya. Dimulakan dengan niat. Apa niat kita semayang? Apa niat kita buat? Betul lah kita. Saja aku semayang maghrib. Tiga rakan. Kau nak tak lah. Betul. Tapi sebenarnya niat betul-betul apa? Aku semayang ni. Bos ada. Biar bos nampak. Aku pun join sekali program ni. Contoh lah. Jadi kadang-kadang. Itu niat kita. Ada niat sebelumnya tu kan. Ya. Itu saja pada saya. Pokok sekayuk. Lah ada lagi. Ada lagi. Di Indo ada juga kejang malam tu Juliko. Ada ada. Biasa kalau dekat kampung-kampung ada. Tapi sekarang. Kalau sekarang ni memang dah tak ada dah. Dah macam. Ya mungkin kan saya tinggal dekat. Kita kena biasa kan. Bandar lah. Lazim kan. Dia kalau tiba-tiba buat tu yang gantuk. Ada orang tu tak tahajud pun gantuk. Itu salah tu. Sebab dah lapar kan. Sebab dah lapar. Betul. Dia bila lapar ni. Penyakit dia satu. Dia efek mata. Ingat tu. Kuyuh tau. Garam tengok air. Tapi sebenarnya tu je. Simple je. Macam mana pun syarat kita kiam. Al-Lail. Bangun malam. Bangun malam adalah kita. Kita tidur dulu. Baru bangun. Mungkin buat pukul. Mungkin buat dekat-dekat Nasahu. Buat pun tak apa. Saya yang buat ketiga pagi. Dekat-dekat Nasahu. Dekat Nasahu. Kita bangun. Itu sebab nak beritahu. Malam yang dikira malam Laila Tulqadah tu. Bermula. Kebanyakan pandangan kata. Bermula pada lepas maghrib. Sampailah sebelum subuh. Jadi mana masa tu ada. Jadi paling tidak jaga tarawih malam tu. Setiap malam tu tarawih dengan witi tu jaga. Paling tidak dapat malam. Malaikat akan berlumbu-lumbu ni turun. Pergi ke orang yang beribadah sahaja. Tak kira lah kau pasang pelitur. Tak pasang pelitur. Jadi maknanya. InsyaAllah. Itu sebabnya minta. Ya Allah. Kau berikanlah kekuatan pada aku untuk bekerja besok. Minta dalam solat tu. Lepas solat tu. Minta. Ya Allah. Aku ditah sahjud ni Allah. Janganlah aku ngantuk besok. Kau ngantuk. Rezeki. Rezeki. Bukan semua orang dah pek ngantuk ni. Ada orang tak ada pek dia tidur. Ada. Ada kawan saya di universiti tu. Dua hari tidur. Ada orang tu tak tidur-tidur. Yang seorang dua hari tidur. Orang biasa bangun. Pukul berapa dah? Dia lain bangun. Wih hari apa dah? Lain soalan tu. Tunggu. Okey. Dah ya. Kalau siapa nak tanya soalan lain lagi. Syamsul Amri Ismail Official. Syamsul. Syamsul Amri Ismail Official. Boleh tengok gambar-gambar hari ni pun boleh tengok. Kalau ada yang golak macam ni. Ada yang macam ni. Ada yang tampak. Jangan risau lah. Kita tapis. Kita pilih yang tau. Okey. Itu je. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Aduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys. Dah selesai. So. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Lucu banget guys. Ya Allah. Ngakakak saya tu. Okey. Tak terasa. Dah jam 1 kat sini guys. Terima kasih buat kawan-kawan semua. Yang dah stay. Dah tengok live bersama. Live free action bersama ni. Semoga kawan-kawan semua. Senantiasa dalam lingkungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dijauhkan dari segala merah bahaya. Malah betegak bencana dan malah. Serta berbagai macam penyakit. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Dan ya. Jangan lupa. Besok insya Allah ada video baru. Di siang hari ataupun petang ya. Kita tunggu saja. Pasti ada. Dan ini menarik banget guys. Terima kasih. Dah tengok video ini. Sampai selesai. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada yang komen apa ni? Ya betul. Betul. Betul.